Inilah cara menggabungkan dua bekas modem Indihome ZTE-F670 dengan bekas Indihome Alcatel. Tapi sebelum lanjut silahkan Anda subscribe, like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan tutorial-tutorial seputar perangkat Wifi tentunya ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video recehan tutorial yaitu bagaimana cara menggabungkan dua buah router bekas modem Indihome. Kebetulan di sini modemnya yaitu ZTE-F670. Ini nanti saya akan gabungkan dengan router indoor bekas dari Indihome juga yaitu Alcatel. Nah, ini dia Alcatelnya. Nanti ini saya akan gabungkan dengan ZTE modem bekas modem Indihome juga. Kebetulan ini memiliki frekuensi hanya 2,4 GHz saja. Sedangkan ZTE-F670 ini memiliki frekuensi dual band yaitu 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Kebetulan modem Alcatel bekas Indihome ini nanti saya akan gabungkan kebetulan saya akan menyalurkan ke tetangga sebelah. Jadi saya harus menggunakan router karena jaraknya cuma 50 meter. Jadi saya menggunakan kabelan saja ya teman-teman. Baik, bagaimana cara settingnya? Oh ya, kebetulan ini router indoor ini bekas modem Indihome ini saya menggunakan, saya gabungkan dengan tenda. Ini saya menggubungkan dengan tenda. Tenda tersebut saya membuat sebagai mode klien ya. Kebetulan dan modem Alcatel ini bekas Indihome ini saya buat sebagai HP Bridge ataupun penyebar sinyal WP. Nah, nanti bekas modem Alcatel ini saya akan gabungkan dengan ZTE-F670. Dan kebetulan modem bekas Indihome yang dual band ini ZTE-F670 ini sudah saya setting sebagai access point hotspot. Untuk tutorial cara setting ZTE-F670 ini sebagai access point hotspot sudah ada videonya ya. Tinggal teman-teman cek saja di video saya. Silahkan cek linknya di deskripsi video ya teman-teman. Sedangkan untuk modem Alcatel ini sudah juga saya berikan tutorialnya di acara membuat bekas modem Indihome menjadi AP Bridge. Dan silahkan cek linknya di deskripsi video ini ya. Kebetulan nanti saya menyalurkan, saya menggabungkan paralel dua bekas modem Indihome ini melalui jaringan LAN. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah ada 4 buah port LAN. Kebetulan LAN 3 ini berasal dari tenda mode klien. Nah, sudah saya operasikan sebagai klien ini. Nanti untuk saya setting, saya hubungkan nanti yang ke modem ZTE, yaitu di LAN 4. Saya nanti masukkan di port LAN. Port LAN ZTE-F670. Ini disini saya masukkan di port LAN 3 ya. Ini yang internet dari kabel internet. Yang dari modem bekas Indihome Alcatel. Dan ini tempat saya masukkan di modem ZTE-F670 ya. Dan apabila Anda ingin menggabungkan lebih daripada satu modem, Anda juga nanti bisa memasukkan ke modem lain misalnya. Anda bisa menggunakan LAN 4 yang nanti masuk ke modem lain. Dan contohnya disini ada tenda ya, tenda O3. Kalau kita mau hubungkan lagi, nanti kita paralelkan ke LAN 4, nanti masuk di port LAN tenda-nya yang ini. Ini kan nanti ke PUE, ke port 1 tenda. Kemudian LAN ini kita colokkan ke port LAN 4 pada modem ZTE-F670. Atau bisa juga Anda teman-teman lakukan yaitu misalnya dari modem Alcatel ini dulu, masuk ke tenda. Kemudian tenda lagi nanti masuk ke ZTE-F670. Kalau dari Alcatel menuju tenda, caranya seperti ini. Nanti ini masuk di port LAN 4. Kemudian ujung kabel LAN kita masukkan di port LAN ini. Dan port PUE. Nanti masuk ke sini. Nanti kita buka dulu ya. Nah, nanti yang LAN ini masuk ke Alcatel. Kemudian port PUE masuk ke port 1. Nah, untuk ke router ZTE-F670, dari sini ngambilnya itu. Dari port LAN-nya ada di dalam tenda. Masuk ke LAN 3. Tapi karena di sini saya kebetulan tidak memiliki kabel LAN lagi. Jadi, saya akan menggunakan, akan menggabungkan dua buah modem bekas Indiohom ini ya. Yaitu Alcatel dengan ZTE-F670. Oke. Baik, kita langsung saja ke pengkabelan ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan masukkan kabel LAN ke port LAN 3 seperti ini. Sampai bunyi klik. Oke. Kemudian colokan adapter sudah selesai. Sekarang kita cek. Kita on kan. Kita tunggu sampai lampu LAN 3 menyala. Dan juga lampu 2.4 dan 5 GHz-nya menyala juga ya. Ini yang lampu indikator 2.4 menunjukkan bahwa wireless yang dipancarkan oleh ZTE-F670 ini sudah terpancar. Kemudian, kita tunggu sebentar ya. Oke. Ini dua lampu 2.4 sudah menyala. Yang belum menyala adalah lampu LAN 3 karena kita belum menghubungkan ke modem bekas Indiohom Alcatel-nya. Kita belum menancapkan port LAN-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hujung port LAN dari modem ZTE. Kita colokkan saja di LAN 4. Nanti LAN 4 di samping LAN yang kedip-kedip itu akan menyala ya. Oke, kita tunggu. Sampai menyala. Oke, ini sudah menyala teman-teman. Coba kita lihat di modem ZTE 6.7. Nah, ini sudah menyala ya. Ini perlu kita coba apakah ini sudah memiliki koneksi internet ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, jika menggunakan tenda juga bisa. Tinggal pindahkan saja ke port LAN-nya. Karena saya terbatasan kabel. Jadi, saya tidak bisa menggabungkan ke 3 buah router ya. Cuma 2 buah router saja. Ini teman-teman bisa lakukan untuk merek router apapun ya teman-teman ya. Yang memiliki PPS 2.4 atau 0.5 GHz ya. Cara penggabungannya sama. Oke, kita langsung cek. Oke, sekarang kita lanjut ke kita melakukan ngecekan. Untuk pertama, saya akan hubungkan Wifi dengan modem HP saya dengan modem Alcatel-nya bekas Indium. Ya, ini sudah berbagi sandi. Berarti sudah ada. Sekarang coba kita buka YouTube ya. Kita cek apakah ada memiliki koneksi internet ya. Oke, ini YouTube sudah terbuka. Berarti yang di modem bekas Indium Alcatel-nya ada ya. Ini bisa teman-teman melihat ya. Ini coba saya buka salah satu videonya. Oke, lancar jaya. Oke, selanjutnya kita tutup. Coba kita cari nama Wifi yang dipancarkan oleh ZTE BF670-nya. Nah, ini nomor 2 sudah ada ya. Kita coba koneksikan dari Wifi yang dipancarkan oleh ZTE. Sorry. Oke, kita kembali buka Wifi-nya. Oke. Ini sudah berbagi sandi. Sekarang kita buka YouTube lagi. Oke, berhasil terbuka YouTube-nya ya. Berarti kita sudah berhasil menggabungkan atau membuat paralel buah-buah modem bekas Indium-nya ya. Oke, ini kita lihat. Oke, lancar. Baik. Nah, begitulah caranya ya teman-teman. Jika Anda ingin memasang lebih daripada satu router bisa diseluruhkan ke tetangga. Oke. Sampai disini ya, Zek. Video tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun kritikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tapi ingat berkomentarlah sesuai dengan konten yang ada di dalam video yang ada tontonnya teman-teman ya. Oke. Sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh.